Wilayah Garut menjadi salah satu tulang punggung jalur mudik dan balik di jalur selatan. Mulai dari Kadungora, Leles, Limbangan, Malangbong, hingga kawasan perkotaannya. Semua dilintasi para pemudik. Karena itulah persiapan pengamanan harus maksimal. Kamis pagi, apel gabungan anggota Polri, TNI, Satpol PP, PPBD, hingga pemadam kebakaran dan pramuka digelar di Mapolres, Garut. Seribu pasukan gabungan ini siap untuk mengamankan jalur mudik dan mengatur arus lalu lintas serta memberikan kenyamanan pelayanan bagi para pemudik yang melintas wilayah Garut. Tidak terkecuali dengan tim penembak JITU, yang juga akan disiagakan di sejumlah lokasi yang dianggap rawan tindakan kejahatan. Operasi Ramadnia sebelumnya dikenal sebagai operasi ketupat. Melibatkan 158 ribu personel yang disebar di seluruh Indonesia. Untuk mengecek persiapan terakhir dari seluruh pihak yang terlibat dalam operasi Ramadnia, apel gabungan digelar di Polda Metro Jaya Kamis pagi. Apel dipimpin oleh Kapolri Badrodin Haiti dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Kadis Hub, Andrian Shah, dan Kapolda Irjen Mukhiarto. Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintahan dalam menjalankan operasi Ramadnia. Operasi ini dilaksanakan dengan bantuan instansi terkait, baik Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PU, dan seluruhnya jasara harga, semua ini yang terlibat di dalam operasi ini. Pemerintah daerah juga terlibat. Operasi Ramadnia digelar mulai 30 Juni hingga 15 Juli 2016 untuk amankan kegiatan mudik lebaran. Diperkirakan peningkatan volume kendaraan pemudik akan terjadi mulai Sabtu dan Minggu mendatang. Tim Liputan, Lomporkan, Untuk Net.